Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah extra mic yang dapat kita gunakan dalam komunikasi digital Seperti apa produk yang dimaksud? Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Dan di like videonya agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Giripur Nama Channel Nah ini dia extra mic yang dimaksud Jadi extra mic ini dari brand Inrico Benar-benar hanya extra mic Tidak ada kabelnya Koneksinya menggunakan bluetooth Dalam paket pembeliannya Ini kerdusnya Boxnya yang sudah saya buka Kita akan mendapatkan extra mic beserta baterainya Dengan kekuatan 2000 mAh Ini fitur-fiturnya Terus teknologinya 4.2 bluetooth chip Terus bisa terkoneksi ke bluetooth radio Jadi ada radio atau HT yang support bluetooth Biasanya POC radio atau di MA radio Terus bluetooth smartphone juga bisa dikoneksikan ke smartphone Android Ya juga mempunyai fitur the noise Ya menekan noise Jadi suara yang dihasilkan dari extra mic ini Akan sedikit noise ya Menurut klaimnya Nah dalam paket pembeliannya Ya kalau kita buka Yang pertama tadi ya Ini dapet klip juga Ini ada klipnya Jadi kita bisa semakan di kantong Atau di gas pair ya Terus Kita dapet adapter Ya untuk ngecas Biasanya kalau nangkat sekarang Hanya dikasih kabel saja ya Tapi ini juga disertakan adapter Terus kabelnya itu sendiri Ya dari USB ke micro USB Ya jadi belum type C ya Masih micro USB Ini kabelnya Terus yang lain gak ada Ada pun kisaran harganya Saya terakhir beli itu di 550 ribu ya Untuk produk ini Enrico Enrico Model B01 Ya Kelihatan gak ya Ini ya Model B01 Made in China Kedusnya sih Apa boxnya nih Bagus ya Tebal Tidak berkesan barang murahan Ya tidak murah juga sih ya 550 Untuk produk Extra Mic Kita akan coba sedikit review Untuk bentuk fisiknya sendiri Dari bahannya bagus ya Plastik solid Blade quality nya Bagus ya Enrico Untuk produk-produk Radionya memang bagus ya Dia Untuk Pasarannya itu menengah Ke atas ya Produk menengah ke atas Ya tidak Tidak ecek-ecek ya Tidak kaleng-kaleng Kalau kata anak sekarang Ini tebal sekali ya Ini Kalau saya Ini kacamata saya Ini buat skala aja ya Ini kira-kira Ini kira-kira Tuh Tuh ini kalau Lihat mouse Ya hampir sebesar mouse Ya Enak digenggam bantangan Ini tampak depan Ini mic nya disini Dua titik kecil ini adalah mic Ya Ini speakernya Ini bagian depannya Bagian atas ini ada Ya lampu led Yang satu indikator power Yang satu indikator function ya Ini power in function Terus sebelah kanannya ini Ada tombol untuk dipindah group Ya Karena basisnya digital Ya untuk Terkoneksi ke dalam group Zello Ya Jadi ini compatible sekali dengan aplikasi Zello Ya kalau pindah-pindah group Kita tinggal menengahkan tombol Tombol sebelah kanan ini ya Kalau dilihat dari atas Sedangkan sebelah kirinya adalah Tombol emergency ya SOS Kayak di HT ya Sisi kanannya disini ada tombol power Tombol power Sini ada USB Port Buat ngecas Ya Micro USB Bagian sisi kirinya Ini ada Tombol PTT Ya Dengan list orange Ya total-total nya Jadi Gak akan slip ya Terus ada volume Ini positif Ini negatif Bagian bawahnya Kosong Bagian belakangnya Ini baterai ya Ini kita Kalau membuka baterai Ini tinggal diputar saja Disini terminal Untuk power charger nya ya Jadi Berarti ada Ini ya Kayak Charger duduk gitu Tapi disini Tapi disini Tidak ya Kita menggunakan USB Ditancepin Jadi waktu Kita beli paketnya Kita tidak disertakan Yang model Duduknya Mungkin Buat Yang banyak gitu ya Tinggal dijejerin aja nih Terminalnya Masih ada ya Nah Ini adalah Clip on nya Cukup solid Berat Enak Ya Tidak terlalu ringan Jadi kita memang Kayak menggenggam Sebuah extra mic Tapi tanpa kabel Jadi koneksinya Seperti tadi sudah jelaskan Menggunakan bluetooth Untuk aplikasi Zello Jadi dalam penggunaannya Di Android phone Kita butuh Aplikasi Zello Ya Dengan Cara menghubungkannya Kita ke menu Option Ya Disini ada Push to talk button Nanti kita tinggal Arahkan saja Dengan menekan Tombol plus Yang sebelumnya Enrico ini Harus kita sudah hubungkan Melalui koneksi bluetooth Dari Smartphone Yang kita gunakan Ya Jadi tipenya tuh Kalau kita lihat sini B01 Ya B01 Kedetectnya Perangkat device bluetoothnya Ini kalau Silau ya Tidak kelihatan ya Ini sudah kita konekkan dulu Sebelumnya Terus Ke aplikasi Zello nya Tadi ya Ke option Push to talk Button Ya Terus disini ada tanda plus Kita klik Nanti Kita tinggal tekan saja Ya Langsung nanti ada B01 Akan tertambahkan Ke Aplikasi Zello ini Nah Settingan lainnya adalah Ke bagian Audio nya ya Di pojok Kiri bawah Itu ada Sebelumnya Gambar speaker Kita ubah ke Gambar Koneksi bluetooth Itu Cara Mudahnya Dalam Menghubungkan Perangkat Extra mic Inrico ini Ke Perangkat Smartphone Kita melalui Aplikasi Zello Pertanyaannya Saat ini kan Zello jarang digunakan Ya Teman-teman Komunikasi radio Itu senangnya Menggunakan Teamspeak Terus bagaimana dong Apakah Teamspeak Kompatibel Dengan Enrico ini Jawabannya Tidak Ya Jadi kita perlu Menyiasatinya Dengan Membuat Interkoneksi Antara Zello Dan Temispeak Caranya Gimana Silahkan Lihat saja Di channel ini Tutorialnya Atau Lihat link-link Yang akan saya berikan Di atas Ya Silahkan Saja Itu cara Kita bisa Menggunakan Zello Yang terhubung Dengan rekan-rekan Kita yang Di Teamspeak Kita butuh Interkoneksi Nah Kalau sudah terhubung Kita cobakan Menggunakannya Apakah ada yang monitor Saya sudah terhubung Ini ya Dengan Channel RKLC Room RKLC 19 Ini Kalau kita tekan PTT nya Akan terlihat Yang merah Yang baru bisa kita bicara Halo Selamat siang Om Deddy Masih ada Masih monitor Ganti Ya Nanti Nah Sampai Sampai hijau Berarti Nah Tuh Teman kita sudah Merespon Sampai dimana Om Deddy Posisi akhir Ganti Ini agak delay Ya Agak delay Kalau di Zello Memang Tuh Tidak kedengeran Ini Pencet Sampai Lingkaran merahnya penuh Kalau ini belum ya Karena tadi panjang Dia merekod dulu Karena setiap Pembicaraan kita Di Zello itu Akan direkod Ya Jadi kita bisa Mendengarkan Kembali Di waktu yang lain Waduh Sudah nyampe situ saja Tadi Terakhir di MT Haryono Ya Gitu Pasti MT Haryono Putar balik Tebet Nah sekarang Sudah Ke kelapa gading Edun lah Yang penting Sehat ya Om Deddy Gitu Hati-hati di jalan Tentunya Ganti Kita Dengarkan Ada-ada Saya mah Nggak kemana-mana Om Deddy Ini saya pakai Enrico Om Deddy Via Zello Bagaimana Suaranya Ditangkap dengan Jelas enggak Itu Om Deddy Yang pakai Rig Tadi Emang pakai Ini ya HT HT POC Sekarang gimana Ini saya pakai Pakai Enrico Ganti Doble Nomad Dabung Om Deddy Karena saya pakai Enrico Saya Nginstal Zello Juga dilempar ke TeamSpeak gitu, jadi gateway-nya tetap lewat TeamSpeak-nya Om Untung gitu Om Deddy ngakalinnya, diinterkoneksiin dulu jalo dengan TeamSpeak ameh akur, ganti ya, jelokan gitu kadang-kadang delay ya, ini saya mencet juga, nunggu merah dulu piti-pitinya baru bisa ngomong ya gak bisa ditabrak kudu sabar gitu Om Deddy, gimana lalinnya lancar ya, kondisi sekarang, rada-rada panas ya Om Deddy ganti jadi bagus ya katanya ya, untuk suaranya oke, oke, oke yaudah hati-hatilah di jalan nih baterai saya sudah tinggal 10% lagi jenah minta di cas ya Om Deddy pokoknya hati-hati di jalan tetap semangat sukses selalu menyertai Om Deddy dan keluarga gitu Om Deddy tiap di T ya si Giri ganti ya, kecilin ya ini besar ini kecil ya itu saja mungkin review singkat Estramique Enrico ini ya, yang dimana praktis kita gunakan apalagi dalam kondisi mobile ya, tuh kita tinggal bawa saja menggenggam layaknya menggunakan radio analog padahal kita menggunakan smartphone ya jadi komunikasi digital layaknya analog menggunakan Estramique Bluetooth dari Enrico tipe B01 mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda yang ingin mencari produk sejenis terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax